Taukah Anda bahwa semua pekerja migran di Hongkong memiliki hak yang dijamin oleh hukum? Ya, benar. Termasuk ada beberapa hal yang harus disediakan oleh majikan Anda. Jika tidak dipatuhi, majikan Anda melanggar hukum. Jadi, apa saja yang harus disediakan majikan Anda dan harus dinyatakan dalam kontrak? Bukan yang ini. Majikan Anda harus menyediakan ruang istirahat dengan privasi cukup, makanan atau uang makan yang cukup, satu hari libur per minggu, libur di hari-hari besar, upah yang dibayar penuh tiap bulan tanpa terlambat. Jika majikan Anda tidak memberikan semua hal tersebut, Anda dapat memintanya. Bagaimana jika majikan Anda menolak? Anda bisa ajukan surat keluhan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Konsulat Anda. Tapi bukan itu saja. Selain dari kewajiban menyediakan fasilitas bagi Anda, majikan juga tidak boleh melakukan hal lain. Betul, tidak boleh melakukan beberapa hal lain. Apa saja? Menyiksa secara fisik ataupun mencacimaki Anda. Menahan paspor, tanda pengenal, atau kontrak milik Anda. Memotong upah Anda. Mempekerjakan Anda di rumah tangga lain. Jika majikan Anda melakukan hal-hal tersebut, mintalah agar segera dihentikan. Kalau masih terjadi, Anda harus laporkan mereka ke Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Konsulat Anda. Jika majikan menyiksa Anda dan Anda merasa keselamatan Anda terancam, tinggalkan tempat tersebut dan cari bantuan. Anda ingin membicarakan sesuatu? Kami siap membantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.